hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini saya akan membagikan tips lagi tentang cara mengatasi Windows 7 yang tidak bisa masuk ke Windows ya jadi contohnya seperti ini nah dia blue screen dan restart lagi terus-menerus seperti itu ya bisa juga kasusnya yang lain contoh kasusnya itu seperti ini nih misalkan teman-teman yang kayak gini ini juga sama error ya tidak bisa masuk Windows ataupun ini ini juga sama error ataupun blue screen yang seperti ini ini tuh kita bisa bisa atasi ya oke caranya itu silahkan teman-teman restart sambil tekan-tekan F8 nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman pilih yang atas River ya River your computer dan enter ya jadi proses ini kita menggunakan keyboard fungsi keyboard karena fungsi ini mouse sendiri touchpad tidak berfungsi ya Oke ditunggu saja untuk proses loadingnya Hai jika tampil seperti ini ini baru touchpad bisa digunakan Oke kita klik next saja Hai next saja nah disini teman-teman tinggal klik startup prefer fungsi ini itu untuk memperbaiki program-program startup yang error pada Windows 7 jadi di proses ini ada yang lama ada yang sebentar ya Jadi kalau udah selesai disini silahkan klik finish dan selanjutnya teman-teman pergi ke cmd di sini silahkan teman-teman klik eh boot track eh boot track eh maaf salah Hai hapus dulu boot track spasi garis miring fix mbr ini untuk memperbaiki master boot record dan enter selanjutnya tulis lagi ketik lagi boot track fix boot ini itu untuk memperbaiki masalah booting pada Windows 7 ya silahkan dieksit dan silahkan teman-teman restart nah laptopnya langsung bisa masuk Windows ya tidak terjadi error lagi jadi jika teman-teman mencoba mencoba dengan cara ini tapi tidak masuk Windows ada cara lagi yaitu mengatur dari settingan bios ya contoh settingan bios itu seperti ini nah disettingan ini teman-teman yang harus pastikan itu di menu mainnya nah disini pastikan pilih AHCI mode ya jangan IDE dan selanjutnya temen-temen ke atur boot menunya menjadi enable Hai dan di menu boot ini usahakan harddisk nya itu di atas yang nomor 1 dan uiv ini temen-temen ganti dengan cara enter Hai ganti ya karena uiv ini cocoknya untuk harddisk yang berbasis GPT Oke kita ganti menjadi legaci ya Nah seperti ini dan tekan F10 untuk merestar dan teman-teman klik F2 berulang-ulang lagi agar masuk ke sini lagi selanjutnya Hai pilih yang nomor tiga ini harddisk ini dengan menekan F6 agar ke atas ke atas ini artinya booting yang pertama ya Nah jika sudah jika sudah diatur seperti ini harddisk nya ada yang dia ada di atas posisinya silahkan teman-teman restart eh set menggunakan tombol F10 dan enter Oke lanjut ketika sudah sudah masuk Windows ada settingan yang perlu teman-teman setting yaitu eh agar apa ya agar nggak terjadi error lagi di kemudian hari kayak gitu teman-teman disini hanya perlu masuk ke settingan eh settingan sistem konfigurasi ya di sini teman-teman bisa klik Hai ms Hai c o n f ig ms konfig Hai dan silahkan Hai enter Hai nanti kita akan memasuki Hai sistem konfigurasi Hai nah disini Hai silahkan ke di menu startup ini silahkan teman-teman disable semua ya disable all Hai dan Oke Nah untuk cara setting bios tadi meskipun berbeda merek Toshiba dan Acer tapi untuk settingan bios sama ya enggak berbeda Hai jadi teman-teman bisa coba cara yang pertama atau setting setting pada bios ya cara masuknya sama menggunakan tombol f2 ketika laptop restart ini laptopnya sudah selesai sudah normal bisa masuk Windows dan tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja semoga bermanfaat dan membantu bagi teman-temannya untuk teman-teman yang sudah support channel ini subscribe channel ini terimakasih sudah mampir dan menonton untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu jika bermanfaat like dan share ya agar channelnya berkembang lebih kreatif lagi dalam berbagi ilmu terima kasih prawda terima kasih